Maksudnya hari terakhir libur panjang, kawasan Puncak Bogor mulai dipadati pengendara sejak pagi tadi. Puncak arus balik diperkirakan terjadi hari ini dan reka asal lalu lintas sistem One Way akan diperlakukan mulai siang ini. Kawasan Puncak Bogor yang menjadi tujuan wisata favorit warga Jakarta dan sekitarnya kembali dipadati di hari terakhir libur panjang. Kemacetan mengular terlihat sejak pukul 7 pagi tadi, mulai dari kilometer 45 dari arah Jakarta menuju puncak. Puncak kepadatan libur panjang dan kenaikan volume kendaraan diperkirakan akan terjadi pada hari ini. Sementara 50 personil gabungan ditambahkan untuk mengamankan kawasan dan juga mengurai kemacetan di kawasan Puncak Bogor. Pemirsa untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan Jen Cahyandi yang saat ini berada di Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat. Jen, selamat siang bagaimana suasana libur di puncak siang hari ini? Selamat siang Yasmin, Pram, dan juga pemirsa. Untuk situasi saat ini, di tempat saat ini kami melaporkan ya di Simpang Gadok Bogor. Ini untuk pantauan lalu lintas masih ramai lancar, karena memang baru saja dari pihak kepolisian menerapkan sistem one way atau satu arah dari atas, ya ini dari arah puncak menuju ke arah Jakarta. Dan memang tadi pagi sempat kami pantau, terjadi kemacetan yang mengular dari arah Jakarta menuju ke arah Bogor, namun saat ini sistem one way sudah diterapkan. Jadi kami imbau untuk Anda, para pemirsa yang ingin berlibur ke arah puncak, untuk menghindari arah puncak, karena memang sudah diterapkan sistem one way dan puncak dari arus balik liburan Idul Adha kali ini, karena memang hari ini merupakan hari terakhir, ini diprediksi akan terjadi puncaknya pada hari ini, yakni tempatnya sore nanti. Jadi nanti akan kami informasikan, dan memang sejumlah petugas gabungan dari kepolisian sudah dikerahkan untuk mengamankan atau juga mengurai kemacetan yang tadi pagi memang sempat terjadi, dan juga akan diprediksi nanti sore akan terjadi. Dan diketahui memang di masa liburan kali ini, kenaikan volume kendaraan hingga 40% terjadi di arah atau kawasan puncak Bogor, karena memang di sini memang masih menjadi tempat wisata atau area wisata favorit untuk dikunjungi para masyarakat, DKI Jakarta, dan sekitarnya. Begitu Yasmin, Pram. Ya, Jen Cahiani melaporan langsung dari kawasan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jumat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.